Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Ada banyak cara untuk menghapal Al-Quran bagi para santri Di Eelsan Sahabat Indonesia Madani, Jakarta Timur Ada metode khusus yang diakini menjadi cara yang tepat bagi para santri Untuk menghapal Al-Quran yaitu dengan metode Yadain Menjadi Hafiz atau penghafal Quran adalah impian Setiap umat muslim Untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran Ada beragam cara mulai dari belajar dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti gawai Atau dengan belajar langsung ke rumah tahfiz Seperti di Yayasan Sahabat Indonesia Madani Yayasan ini memiliki fokus pada pembinaan dan pengembangan ilmu Al-Quran Khususnya tahfizul Quran Dalam membimbing santri menghafal Al-Quran Yayasan yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur ini Memiliki metode khusus yaitu dengan metode Yadain Dimana para santri awalnya dibiasakan membaca Al-Quran Dengan melihat langsung kemudian dilatih bertahap untuk tidak melihat teks di dalam Al-Quran Dalam satu hari, santri diharuskan membaca Al-Quran satu jus secara langsung Untuk kemudian dihafalkan Setiap santri akan diuji untuk kenaikan setiap jusnya Setelah santri berhasil menghafal 30 jus Nantinya akan diuji kembali guna mendapatkan gelar Hafiz Hingga kini, yayasan yang berdiri sejak tahun 2011 ini Telah berhasil mencetak para alumni penghafal Al-Quran Dengan menghasilkan para penghafal Al-Quran yang bermutu Pengurus yayasan pun berharap Jika kelak para santri menjadi Hafiz Al-Quran Yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa Dan untuk mengataui lebih lanjut Seperti apa metode yadain dan bagaimana semangat para santri menghafal Al-Quran Saat ini kita terhubung dengan Bapak Syahbirin Yusuf Selaku penanggung jawab dari program Tafiz Al-Quran Selamat pagi Pak Syahbirin Assalamualaikum Selamat pagi, Waalaikumsalam Baik, Pak Syahbirin mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Apa sih metode yadain ini Karena banyak masyarakat, termasuk saya yang baru mengenal istilah ini Bismillahirrahmanirrahim Metode yadain ini adalah metode yang pertama kami gunakan di lembaga kami Untuk para santri kami dalam menghafal Al-Quran Metode yadain ini diambil dari akar kata bahasa Arab Kata yadain berarti dua tangan Nantinya menggunakan tangan sebagai media dalam proses menghafal Kemudian metode ini juga diterapkan dalam Al-Quran Jadi kami memiliki cetakan Al-Quran sendiri Namanya Al-Quran yadain Dalam Al-Quran itu Kami terapkan metode-metode yang dalam hal ini tentunya Yadain itu sendiri ada di dalamnya Jadi satu kesatuan ya Metodenya dan juga cetakannya tadi Cetakan Al-Qurannya juga Mungkin apa yang membedakan cetakan tersebut dengan cetakan pada umumnya Karena kalau kita lihat Biasakan dibagi perjus 1 sampai 30 Atau misalnya persurah gitu ya Apa yang membedakan kemudian Yang pertama terkait dengan terjemahan Kalau untuk lembarnya sama dengan cetakan Quran Usmani pada umumnya Kami menggunakan cetakan Quran Usmani Yang pertama Yang kedua terkait dengan terjemahan Di dalam Al-Quran yadain itu Ada terjemahan yang Tidak semua kata di dalam setiap lembar itu ada terjemahannya Artinya pada lembar pertama misalnya sudah ada terjemahan full Dan dia bisa jadi di lembar keduanya Ada beberapa kata saja yang ada terjemahannya Karena di lembar pertama misalnya kata Bismillah Kalau sudah ada di lembar kedua ada kata yang sama Maka kata yang sama tidak akan terdapat terjemahannya Itu kemudian terkait dengan tadi Jari-jari tangan Di situ ada simbol-simbol juga di dalam setiap lembar Oke Baik Menarik Jadi untuk bisa menerapkan metode ini Juga harus memiliki cetakan yang teman-teman cetak begitu ya Apakah bisa kemudian kita menggunakan metode seperti ini Dengan cetakan Al-Quran yang umum yang ada di masyarakat Karena pasti berbeda-beda kan cetakan yang itu Iya Sebenarnya bisa-bisa saja Tapi untuk memudahkan program pada penghafalan metode yadain Dihendakkan para santri menggunakan Al-Quran yang sama dengan metode yang lain Oke Agar lebih maksimal juga begitu ya Karena sudah menjadi satu kesatuan metode Dan juga akselerasi nanti terlihat Nah bicara soal percepatan atau akselerasi Metode ini kemudian bisa mempercepat begitu Masyarakat ataupun santri Dalam proses penghapalan Atau kembali lagi ke masing-masing kemampuan si santri tersebut Nah ini yang unik dari metode yang kami miliki Bahasanya kami bahkan punya tagline Satu bulan hafal Quran Selama ini kan orang berpikir Kalau menghafal Quran itu kan masanya panjang Tahun-tahun Bahkan katanya seumur hidup belum hafal-hafal nih gitu Nah pada metode yadain ini Kami membuatnya menjadi lebih ringkas Artinya siapapun itu Anak-anak, orang remaja Mungkin dewasa atau ulang siat Jika memang ingin ada kemauan yang kuat untuk menghafal Insya Allah kami akan berikan arahan Bagaimana caranya menghafal Quran itu menjadi lebih mudah Dan lebih singkat waktunya Oke Jadi tagline-nya saja sudah satu bulan hafal Satu hari berarti satu jus Dengan Alhamdulillah sebetulnya subhanallah Kalau misalnya kita bisa menerapkan seperti itu gitu Sejauh ini berarti Sudah terbentukkah Hal seperti itu Sesuai dengan tagline gitu Buat meyakinkan kemudian masyarakat Yang memang memiliki tekad kuat Ingin disekoma menghafalkan Al-Quran Alhamdulillah mas Sebenarnya kami ini juga adalah Menggunakan metode ini Cabang ke 81 Ya sebenarnya Ada Apa namanya Ponder Ponder dari metode yadain ini Berada di Cibulan Ini artinya Dari pondernya Pusat utama sampai dengan kami Sudah mungkin Sekitar 6 ribuan santri Yang sudah mencoba ini Dan Alhamdulillah 70 persennya Merasakan dari Metode ini Manfaatnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masyarakat saja kemudian menghafal Jus Amma Saat ini kesulitan gitu ya Dengan metode ini Insya Allah Kita bisa menghafal 30 Jus Dalam satu bulan Dengan niat Yang harus betul-betul Kuat ya Karena Kalau misalnya niatnya juga tidak kuat Mungkin akan Berhenti di tengah jalan Ini mereka yang ingin menghafal Memang harus mondok disana Katakan 30 hari Atau satu bulan Untuk menghafal Al-Quran Atau Masyarakat yang memiliki aktivitas Setiap harinya bekerja Juga bisa Terlibat untuk Menghafal Al-Quran Pertama Siapa saja bisa menghafal Al-Quran Bahkan seorang peteri Sekalipun Kami ada program Namanya karantina Karantina Ya Pak Sabirin Seperti Satu minggu Jadi karantinanya Tadi sedikit terputus Pak Sabirin Tadi karantinanya seperti apa Sistemnya Pak Sabirin Ya Ada karantina Sabtu minggu Ada karantina Sepekan Ada karantina Dua pekan Tiga pekan Dan maksimal itu Dengan karantina sebulan Pada prakteknya nanti Pada karantina-karantina Sebulan lah Yang nanti Bisa mencapai target-target Sesuai dengan Yang tadi kamu sampaikan Di peklan Oke Pesantren kilat ya Kalau mungkin istilahnya Lebih Memasyarakat gitu ya Istilah pesantren kilat Bisa dua minggu Satu minggu Dua minggu Satu bulan Satu bulan Oke baik Jadi nanti tinggal diambil Menyesuaikan dengan Kesibukan masing-masing Seperti itu bisa diterapkan gitu Pak Sabirin Ada tidak kemudian Syarat awal Untuk kita memulai metode ini Apakah Masyarakat yang tadi Masih terbata-bata Dalam membaca Juga bisa kemudian Melakukan metode ini Atau Ini hanya berlaku Untuk mereka Yang memang sudah lancar Dalam Kirawatul Quran Iya Mas Imam Yang pertama tentunya Syarat yang tentu Dan berlaku Ini adalah hal yang umum Jadi yang pertama tentunya Untuk yang tadi Memaksimalkan diri Yang sudah benar-benar Bisa membaca Al-Quran Dengan baik dan lancar Kemudian punya tekat yang baik Ikhlaskan Allah Insya Allah bisa mencapai target Tapi bagi yang belum bisa Jangan khawatir Teman-teman pekerja Dan sebagainya Yang mungkin memiliki Kesibukan yang banyak Mereka bisa memulai Dengan tahsin Jadi kalau datang Di lembaga kami Itu tidak langsung Melapal juga Nanti ada tes Lebih dahulu Tesnya bukan tes Boleh melapal atau tidak Tapi tesnya Lebih pada penempatan Itu tes nanti Apakah dia masuk Di kelas tahsin Mendengarkan bacaan Al-Qurannya dulu Begitukan ya Kemudian apakah dia Dia nanti bisa Masuk ke menghafal Seperti itu Jadi ada tesnya Untuk penempatannya Oke Jadi bukan dilarang Tapi Ditempatkan Sesuai dengan Tahapan yang masing-masing Iya benar Dengan tahapan yang masing-masing Baik Pak Syabirin Sebagai penutup Mungkin untuk masyarakat Yang saat ini Gini ya Ingin Istiqomah gitu Melakukan Penghafalan Al-Quran Apa tipsnya Di awal Yang bisa mereka terapkan Apakah harus Bergabung dengan teman-teman Atau mereka juga bisa Terapkan sendiri Di rumah mereka masing-masing Iya Untuk Rekan-rekan Semua yang Menginginkan dirinya Lebih intens Dalam Al-Quran Apalagi Ini mengapa-apa Maka pertama-tama Tandalah Membenarkan Cara membaca Al-Quran Dengan belajar Tahsin Dengan usah-usah Yang tentunya Memiliki ilmu Tentang itu Yang kedua Kemudian Hendaklah sering membaca Al-Quran Cari minimal Satu jus Atau Kalau memang sangat sibuk Sekali bisa dengan Satu halaman Atau mungkin sangat sibuk Sekali atau saya belum Belum mampu Baca Al-Quran dengan baik Maka minimal Mendengarkan dulu Sekarang banyak ya Di Youtube-Youtube Dan sebagainya Bisa mendengarkan terlebih dahulu Kemudian Jika memang ingin Lebih Intens Agar Terkadang ada orang-orang Yang dia bisa mandiri Ada orang yang memang Butuh Membimbing Maka Insya Allah Lembaga kami Bahkan Di hari-hari tertentu Menerima program khusus Untuk itu Silahkan datang Baik Oke Seperti ini kita terputus Dengan Pak Sabirin Tapi tadi poinnya Sudah sangat jelas Bagaimana cara kita Metode menghafal yang baik Perbaiki dulu Kemudian Cara membacanya Tajwidnya Mahorizul hurufnya Dan juga Nanti baru menghafal Terima kasih Pak Sabirin Ya Pak Mirsa Usa Jeddah Kita masih akan Menghadirkan beragam informasi Menarik dan juga Inspiratif lainnya Tetap bersama kami Di Hal Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!